PSE Semarang resmi memperkenalkan penyerang baru mereka musim ini, Ceva Kuales. Memain asal Jamaika ini resmi berseragama Hexacenar di pursa transfer Januari ini. Sebelumnya, Ceva Kuales bermain di Liga Vietnam. Dikutip dari laman resmi klub, PSE Semarang mendatangkan satu legun asing untuk menghadapi putaran ke-2 BRI Liga 1 2021-2022. Pemain tersebut bernama Ceva Kuales yang berasal dari Jamaika. Sebelum memperkuat Laskar Mahesacenar, pemain yang akrabi sahabat Cevi ini bermain di Liga Vietnam bersama Hattin FC. Menurut manajer tim PSE Semarang, Fardan Nandana, kedatangan Cevi diharapkan mampu memperkuat daya gedor PSE Semarang di putaran ke-2 BRI Liga 1. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa pemain asing baru kami sudah tiba di Indonesia sejak Natal lalu. Pemain tersebut yakni Ceva Kuales dari hari ini kami perkenalkan, karena Cevi sudah mengikuti medical check-up dan hasilnya sangat baik, tutur Fardan. Ceva Kuales sendiri saat ini sudah berada di Bali untuk bergabung dengan rekan-rekannya, dan mempersiapkan diri menghadapi lega perdana BRI Liga 1. PSE Semarang akan melawan Persija Jakarta yang rencananya akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Lipta Giyanyar, Bali pada Kamis 6 Januari 2022. Sebelumnya, rumor kabar Ceva Kuales merapat ke PSE Semarang sudah terendus oleh fans supporter Mahesha Jenar pada pekan lalu. Kali ini, ofisial PSE Semarang telah resmi mengenalkan kepada publik Ceva Kuales yang digadang mampu mendongrak lini depan Mahesha Jenar. Perkenalkan resmi tersebut telah diumumkan melalui situs resmi PSE Semarang. Dituliskan, pada laman tersebut, PSE Semarang mendatangkan satu legion asing untuk menghadapi putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Terima kasih telah menonton!